Halo ko friends, kita ada soal nih, ayo kita kerjakan sama-sama Nah disini diminta untuk memilih satu jawaban yang paling benar dari penjumlahan pecahan berikut ini Nah ko friends, pada penjumlahan maupun pengurangan Disini penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu untuk menjumlahkan Sehingga kita cari KPK dari penyebutnya Dalam hal ini KPK dari 4, 2, dan 3 Ingat ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil Kita akan mencari KPK menggunakan ponfaktor Sehingga perlu kita ingat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor Yaitu 1 dan dirinya sendiri Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya Pertama untuk 4, kita buatkan ponfaktornya Caranya kita bagi dengan bilangan prima terkecil 4 dibagi 2 diperoleh 2 Karena 2 merupakan bilangan prima sehingga tidak perlu kita bagi lagi Kemudian 2, ingat 2 merupakan bilangan prima Nah, 3 juga merupakan bilangan prima sehingga tidak perlu kita bagi lagi Nah, untuk mencari KPK yaitu Kalikan semua faktor prima dan apabila ada faktor prima yang sama Dipilih pangkat yang terbesar Nah, untuk ponfaktor 4 kita lingkari yang merupakan bilangan prima Sehingga faktorisasi prima 4 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 2 berpangkat 2 2 sama dengan 2 dan 3 sama dengan 3 Sehingga KPK-nya sama dengan Nah, untuk 2 di sini sama maka kita pilih pangkat terbesar Yaitu kita pilih 2 berpangkat 2 Nah, dikali 3 yaitu sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12 Artinya kita akan menggunakan penyebut 12 Nah, cofrens caranya penyebut yang baru dibagi dengan penyebut sebelumnya Kemudian dikalikan ke pembilangnya Pertama untuk 1 per 4 12 dibagi 4 diperoleh 3 3 kali 1, 3 12 dibagi 2 diperoleh 6 6 kali 1, 6 12 dibagi 3, 4 4 kali 2, 8 Kemudian kita jumlahkan pada pembilang Maka diperoleh 17 per 12 Nah, di sini kita ubah ya menjadi pecahan campuran Sesuai dengan opsi pilihan yang ada Caranya bisa kita menggunakan pembagian bersusun Pembilang dibagi penyebut 17 dibagi 12 Kita cari bilangan yang jika dikalikan dengan 12 Hasilnya sama dengan atau mendekati 17 Tapi tidak boleh lebih dari 17 Yaitu 1 1 kali 12 diperoleh 12 Kita kurangkan 17 kurang 12 diperoleh 5 Sehingga pecahan campurannya adalah 1 5 per 12 Dimana 1 diperoleh dari hasil baginya Yang di atas ini 5 sebagai sisanya Dan 12 ini adalah pembaginya Sehingga 1 5 per 12 Jawabannya ada pada opsi pilihan D Nah, tetap semangat ya belajarnya Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya